Di Kabupaten Kerinci, selain menyeluruhkan bantuan jaring pengaman sosial, Gubernur Jambi Farori Umar juga menyerahkan 3.000 masker gratis. Bantuan diserahkan kepada masyarakat Kerinci yang terdampak virus corona. Gubernur Jambi Farori Umar menyeluruhkan bantuan jaring pengaman sosial dari pemerintah Provinsi Jambi untuk masyarakat Kabupaten Kerinci. Bantuan berupa paket sembako dan uang tunai semilai 600 ribu rupiah bagi masyarakat terdampak kuabah virus corona. Penyaluran bantuan JPS tersebut berlangsung di kantor camat air hangat barat Kabupaten Kerinci pada Rabu 3 Juni 2020. Selain itu, Gubernur Jambi juga memberikan bantuan dari pemerintah Provinsi Jambi berupa 3.000 masker kepada masyarakat Kabupaten Kerinci. Bantuan JPS pemerintah Provinsi Jambi diserahkan kepada 2.415 warga Kerinci yang terkena dampak virus corona. Anggaran yang disiapkan mencapai 1,49 miliar rupiah. Gubernur Fahrori menjelaskan penyediaan bantuan jaring pengaman sosial menjadi upaya dan kontribusi pemerintah Provinsi Jambi membantu mengurangi beban masyarakat. Dalam penyaluran, pihaknya melaksanakan sesuai prinsip 3T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu. Pemprov Jambi telah membuka layanan pengaduan jika terdapat kesalahan dalam penyaluran bantuan JPS. Penyeraan bantuan jaring pengaman sosial JPS COVID-19 Provinsi Jambi di Kabupaten Kerinci dengan jumlah alokasi talon penerima 2.415 rumah tangga senilai 1,49 miliar untuk bulan Mei 2020 dan juga saya serahkan sebanyak 3.000 masker pada Bupati Kerinci. Kemudian, Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan anggaran untuk penjualan kesehatan dan jaring pengaman sosial penanganan COVID-19 bagi masyarakat yang terdampak atau memiliki risiko sosial akibat COVID-19 bagi 30.000 rumah tangga penerima di seluruh Kabupaten Kota saya Provinsi Jambi Seri Junia Putri JAK TV Melaporkan